Demi targetkan 10 perpustakaan di Kaltim peroleh akreditasi, DPK Kaltim lakukan pembinaan. Dorong perpustakaan di Kaltim semakin banyak yang terakreditasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, DPK, Kaltim terus maksimalkan pembinaan dan supervisi ke perpustakaan umum di Kabupaten dan Kota Kaltim. Hal ini diharapkan dapat menyiapkan perpustakaan mencapai akreditasi berstatus baik yang dinilai langsung oleh Perpustakaan Nasional RI. Tercatat 220 perpustakaan yang telah terakreditasi di Kaltim dan hal tersebut belum menjadi capaian puas, sehingga masih banyak perpustakaan yang harus difasilitasi prosesnya untuk mengantongi akreditasi. Dijelaskan oleh Kepala Bidang P3KM DPK Kaltim, Taufik diharapkan dari kegiatan pembinaan dan supervisi ini paling tidak 10 persen perpustakaan di Kaltim sudah mengupayakan proses dan mengantongi akreditasi. Pembinaan yang dilakukan oleh Bidang P3KM memiliki tujuan menyeleraskan beberapa indikator berdasarkan standar penilaian asesor. Pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Bidang, Taufik diharapkan dari Kepala Bidang, Taufik diharapkan dari Kepala Bidang, Taufik diharapkan dari Kepala Bidang. Kepala Bidang